Setelah sesiang, Gubernur Banten Ratu Atut Khosiyah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu kasus sengketa pilkada lebak Banten dan pengadaan alat kesehatan Banten. Lalu langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan KPK untuk mengetahui informasi selengkapnya? Kita bergabung bersama dengan reporter Dina Karina yang telah berada di gedung KPK. Ya Dina, pasca penetapan Ratu Atut sebagai tersangka oleh KPK, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPK? Sebagai tersangka pada hari Jumat nanti KPK akan memeriksa Atut pertama kali sebagai tersangka dalam kasus suap di pengurusan sengketa pilkada lebak. Dan hari ini KPK juga kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, yaitu ada tiga orang, yang pertama adalah Amir Hamzah yang merupakan mantan wakil Bupati Lebak, kemudian dari pihak swasta ada dua orang yaitu Maimunah Ilyas dan Ade Yunus. Amir Hamzah ini adalah pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas keputusan KPUD Lebak yang memenangkan pasangan Iti Oktavia dan Ade Sumardi. Dan dari gugatan Amir Hamzah inilah berawal kasus suap yang akhirnya melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Gubernur Banten Ratu Atut Hoesia. Dan pagi tadi juga KPK didatangi oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedatangan Pramono ini sebenarnya untuk mengikuti diskusi yang diadakan oleh KPK terkait dengan pemetaan rawan bencana di DPR. Namun tadi Pramono sempat membuat pernyataan, dia mendukung untuk kadernya, kader PDIP yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten yaitu Rano Karno untuk segera menggantikan posisi Ratu Atut sebagai pemimpin Banten. Karena memang meskipun belum ditahan oleh KPK, namun Atut tidak bisa optimal dalam menjalankan tugasnya. Seperti hari ini saja, dia tidak datang dalam pelantikan Wali Kota Tanggerang. Akibatnya pelantikan Wali Kota Tanggerang ini kembali ditunda, ini sudah lima kali ditunda. Dan masih akan banyak lagi tugas-tugas yang akan terbengkalai jika tidak segera diambil alih. Dan terkait dengan hubungan Rano Karno dan Ratu Atut memang sempat memanas akhir-akhir ini karena Rano Karno merasa tidak diberikan keluluasaan untuk menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur. Dan Rano sempat ingin mundur, namun tidak diizinkan oleh partainya. Dan terkait dengan posisi Ratu Atut sebagai Gubernur, ini kemarin juga sudah disinggung oleh Ketua KPK, Abraham Samad. Lewat konferensi persnya, dia memberikan pernyataan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera mempertimbangkan status Ratu Atut sebagai Gubernur. Karena memang sebagai tersangka tidak bisa optimal, harus seringkali bolak-balik ke KPK untuk menjalani pemeriksaan sehingga tugasnya sebagai Gubernur tidak bisa dijalankan dengan baik, Egan. Baik, terima kasih Dina atas laporan Anda. Dina Karina melaporkan langsung dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan.